3 Pemain Keturunan Ikut Latihan Timnas U19 Jelang Piala AFF Timnas Indonesia U19 menggelar latihan perdana dalam menyambut Piala AFF U19 yang akan digelar bulan depan. Ada 3 pemain keturunan yang ikut, yaitu Kai Boham, Jim Kroc, dan Max Christoph. Tapi sebelum nonton, tolong ringankan jari Anda, untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, jika sudah saya ucapkan terima kasih. L. Latihan Perdana Digelar di Stadion Madya, Jakarta, Selasa 21 Juni 2022. Ada 26 pemain yang ikut dalam latihan perdana ini, termasuk 3 pemain keturunan Belanda yang sudah disebutkan di atas. Pada ajang Piala AFF U19, Indonesia berada di grup A bersama Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Brunei Darussalam. PSSI pun menyiapkan venue dua tempat untuk ajang ini yakni Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi dan Stadion Madya Senayan, Jakarta. Mayoritas pemain yang dipanggil sudah ikut Timnas U19 sejak tampil di turnamen Toulon di Perancis. Kali ini Timnas U19 kembali ditangani Sintai Yong setelah sempat diserahkan sementara ke sang asisten, Zenan Radoncic. Saya tidak ikut ke Perancis ya, jadi tidak melihat langsung penampilan pemain di sana. Saya hanya menonton melalui video, jadi ini saya tidak bisa menilai 100% penampilan para pemain, kata Sintai Yong kepada wartawan seusai latihan. Waktu itu memang pesertanya U21 sedangkan kita U19 semua, melihat performa perubahan para pemain sangat baik melalui video. Jadi saya sangat percaya untuk kedepannya akan lebih baik lagi, ujarnya menambahkan. Meski latihan kali ini diikuti tiga pemain keturunan, Sintai Yong memastikan mereka tak akan ikut piala AFF U19 mendatang. Saat ini ketiganya masih menjalani proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dengan begitu, Sintai Yong masih akan memanfaatkan para pemain lokal pada piala AFF U19 mendatang. Ada 30 pemain yang ia panggil, kemudian akan dikerucutkan menjadi 23 untuk skuad final. Calon pemain naturalisasi tidak bisa main di piala kali ini. Sampai saat ini masih belum ada tambah pemain lagi. Tutur Sintai Yong Untuk kali ini saya mau langsung saja cek untuk melihat mereka dulu. Nanti akan saya pilih 23 pemain buat masuk skuad final, ucapnya. Bagaimana menurut kalian? Jika suka silahkan like, komen, dan subscribe dan bagikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.